Kita kabar lain pemirsa, banyaknya bak sampah di beberapa titik dalam kota belum dapat mengurangi volume sampah. Menurut warga, sejauh ini sampah belum ditangani secara serius oleh dinas terkait. Pasalnya masih dijumpai sampah yang dibuang sembarangan di pinggir pantai maupun di jalan umum. Meskipun Wakil Bupati Manokwari, Edi Bedawa, mengapresiasi dinas lingkungan hidup Kabupaten Manokwari yang telah menangani sampah secara baik dengan menyiapkan sejumlah bak sampah di beberapa titik serta penambahan armada truk sampah yang beroperasi setiap hari. Namun sejumlah warga mengaku penanganan sampah di Manokwari belum berjalan maksimal. Sejumlah warga mengatakan Manokwari belum dapat dinyatakan sudah bebas dari sampah. Sampai saat ini masih banyak sampah yang dibuang ke pesisir pantai dan bahkan bantuan tempat sampah yang diberikan juga kadang tidak digunakan oleh warga. Malahan warga mendapati seringkali bak sampah yang berada di pantai pasir putih sering dibawa oleh oklum yang tidak bertanggung jawab. Kalau memang betul-betul sudah masing-masing kan tidak mungkin keadaannya begitu lihat semua. Meskipun ada bak-bak sampah yang sudah ditaruh di beberapa titik dalam kota Manokwari tetapi memang terlihat di dalam itu tetap sampah masih. Tetap segera. Diberikan bak sampah juga, bak sampahnya dibawa pulang, di angka. Warga lainnya mengaku kalau bak-bak sampah yang disediakan pemerintah seringkali tidak digunakan warga sebagai media untuk membuang sampah karena warga telah terbiasa membuang sampah ke jalan-jalan umum. Kalau untuk saya sendiri saya rasa belum. Bak-bak sampah yang sudah disiapkan untuk pemerintah orang tidak buang sampah ke situ malah kumpul sampai banyak baru buang di jalan-jalan. Nah itu. Jadi saya bilang kalau bisa bak-bak sampah ini menik taruh di tempat-tempat macam-macam di asar rumah pulisi sini bisa taruh di mana kah. Namun hal berbeda disampaikan Sukimo. Sukimo mengaku penanganan sampah di Manokwari sejauh ini telah berjalan baik di mana bak-bak sampah yang disiapkan pemerintah dimanfaatkan oleh warga untuk membuang sampah. Menurut Sukimo saat ini sampah dalam kota Manokwari secara perlahan sudah mulai tertangani dengan baik. Iya, sudah, sudah. Sudah, semua sudah pulang di bak itu. Saya lihat, kalau yang kelihatan saya loh itu itu bak-bak itu semua sudah penuh dengan sampah itu. Dan hampir secara keseluruhan masyarakat sudah sabar. Iya, sudah. Meski hal itu masih menjadi pekerjaan rumah bagi dinas teknis namun warga Manokwari juga mengapesiasi usaha yang dilakukan Pemkap Manokwari melalui Dinas Lingkungan Hidup dengan menyiapkan bak-bak sampah maupun truk-truk pengangkut sampah. Natalindo Kerewai mengabarkan.